Fun fact, gue kenal Rich Brian dari sebelum dia Pertama kali gue ketemu setelah dia drop video Deathstick Tapi dulu dia pernah nge-DM gue gitu di SoundCloud Dia bilang, collab yuk kapan-kapan Gue buka DM-nya, gue liat SoundCloud-nya belum ada musik Nggak gue bales Nggak nyampe sebulan, luar Deathstick Gue kayak, anjing, ini kayak anak yang kemarin nge-DM deh Nulis ini apa? Singkatannya apa, Cokok? Apa? Tentang-tentang Androgram Musik Indonesia Jadi hari ini kita ada tamu, Niko Anak jaksel Kalau digilangnya Kita di jaksel juga Kita tangsel Rumah kita Ada Ariel, Neka Rapper, what up, what up Thanks for coming out Jadi kita mau tanya-tanya juga, Niko Karena dia Udah pernah kerjasama Sama Warner Music juga Sama Dev Jam Dev Jam kemarin tuh baru nge-recruit Benutomo, Ariel Muka Rakat Muka Rakat Rai Mungkin nanti bisa diceritain tuh Gimana-gimana-gimana Terus Selain itu kita bakal touch Ke topik Cewek-cewek Gue mulung kan di main tadi Jadi memang Di channel kita nih Hip-hop cukup kental Tapi udah absen cukup lama Bahannya dia di 2020 Oh, baru dia ya Baru dia ya Oh, Pupi udah ya kan Muka Rakat Ben udah Ben udah Saikoji udah Menghidupan Lace Lace Cuman gue bilang Ariel, yuk Jangan Lace dulu Karena Lace sibuk Sibuk nulis Mungikahan kata dia Mungikahan Alhamdulillah Terus kalau sama Kita mulai dari Warner dulu nih Oke Sejarah lu Bisa didistribusin sama Warner tuh Gimana kan Itu menurut Menurut gue pribadi Itu oke lah Kho Udah bisa ada label luar Yang rich Terus ban ke distribut Itu Itu gimana tuh sejarahnya Itu sebenarnya Well teknik tuh Bukan label Soalnya warner Warner Indonesia kan Oke And waktu itu Di tahun 2018 awal Gue emang Maksudnya Gue udah bikin Gue udah nge-rap Sence 2014-2015 Oke Dan selalu independen Dan gue kepo lah Gimana sih cara Major label kerja Oke Tapi gue gak necessarily Pengen nge-sign Full ke major label Soalnya ya Takut Creative control Apalah segala macem Banyak lah faktor yang bikin gue Gak mau fully sign ke major label Makanya akhirnya Pas warner dateng ke gue Sebenernya Initial offer yang mereka Adalah untuk nge-sign 360 Nge-sign full Everything Di take care Segala macem Tapi We renegotiated the deal Sampai Distribusi Dan distribusinya Hanya untuk album gue Waktu itu Saat itu Tahun 2018 Namanya Cadence Blue Dan Kerja bareng kita Itu sebenarnya Cuma sekedar Distribusi aja Dan distribusi album Itu top Gitu lah But actually It worked really well Tapi gue juga belajar Cara label kerja SOP-nya gimana Gitu lah In a way It forced me to be A bit more professional Kayak Gue Ngirim-ngirim file Harus Contoh Hal-hal yang kecil Ngirim-ngirim file Harus lebih detail lah Yang dulu gue Ngirim email TAK gitu aja Untuk file-file Sekarang harus Ada-ada-ada SOP-nya Gitu lah So It got me ready For What was next Aja basically Jadi Bisa dibilang Dengan nge-sign Distribusi sama Warner Untuk album itu It really helped me In terms of Me being a little bit more professional Tapi juga Sebenernya distributionnya Juga Lumayan dibantu Gitu loh Kayak Musiknya Maksudnya kan Cara distribusi kerja Kita Musiknya tuh produknya kita Dan distribution channelnya tuh Mereka yang Send to Digital stores Mereka yang masukin ke playlist ini Dan sempet Maksudnya beberapa lagu Gue masuk playlist Rap Life Di iTunes Which is like Probably the biggest Hip-hop Playlist Di Apple Music Terus Maksudnya distribusinya gokil Maksudnya bagus banget Terus Alhamdulillah juga sempet Nominasi Ami Buat album terbaik And Yeah man But The relationship just stopped At distribution Of that one album Until today We're still very Very cool With each other Selain LNR-nya Gue masih kontakkan Sama head off-nya Gue masih kenal Itu hal yang bagus Di nominasi Ami Kayak Willi Tadi tuh kok Kalau Willi Ami apa singkatannya Apa coba Apa Ami Tau kok Aduh Gak musik Indonesia Gue ketahuin Gak tau nih Gue ketahuin Tentang musik kok Terus Kalau Kemarin tuh Kita Urbin juga Diundang ke Launching Dev Jam South East Asia Tuko Yang Terlalu sibuk Jadi dia Nggak dateng kemarin Jadi gue Dulu suruh Represent Gue ada jadwal meeting Di kementrian Itu Asik Anak-anak Gue juga sebenarnya Belum tau Di Kompor Menteri 2024 Amin Amin Sebenarnya Gue belum tau Line up itu Tuko Pas nyampe Gue taunya Cuman Muka Rakat Karena kan Teman-teman Mereka juga Mengundang Pas dateng Ternyata Ada Rai Ada band Ada Stand yang urusnya Si Bapak Stand Kalau Cerita lo bisa masuk Itu ke Dev Jam Apa karena Sebelumnya lo udah Kenal baik Sama si Fleezo nya Iya sih Sebenarnya Jadi gara-gara Udah sering main bareng Awalnya gue ketemu Fleezo Dari pas Dia bikin Yang Apa itu Too fat 16 baris Oh iya 16 baris Yang di Barbershop Media Terus Ya gue sebelum-sebelumnya Udah main sama Sona Sama Sama anak-anak Malaysia Scene Malaysia Gue udah sering dateng kesana Buat Buat rekaman Buat manggung Akhirnya jadi kenalan Produser, rapper, DJ Gavity, artist Semua udah-udah main bareng Sampai akhirnya Si Fleezo Nga-ngajar gue Buat ini Main Apa Show di 16 baris 16 baris Setelah 16 baris Ketemu Itu gue sama Lays Gue sama Lays Udah angkat And then setelah Dari 16 baris Joe bilang Kita mau bikin Mau Bring back UMTV Raps And I was like Yo This is like Some shit From back in the day Lo mau bikin Yo Raps And then We ended up Shooting the episode Pas tadi Yo Raps Fleezo udah sempet Ngasih tau Tentang Eh ini Ada plan untuk Def Jam Masuk ke Asia Tenggara Tapi dia belum Offer gue apa-apa But we already have a relationship As friends As co-workers So I remember Juni 2019 Fleezo nelfon gue Gue lagi di Jakarta Dia lagi di KL Terus Dia bilang Dia ngefollow up Tentang Def Jam Southeast Asia Yang akan jadi Terus dia ngehoffer Ke gue Untuk ikutan Dan Honestly Gue Tertarik banget Soalnya I mean I've always wanted To be able to learn What it's like In a major label Walaupun gue waktu itu Sempet belajar dari Warner Tapi Yang gue merasakan Kalau di Warner itu Mereka bukan Label hip hop Gitu And yang gue takutin adalah Kalau major label Yang backgroundnya bukan hip hop Takutnya gue Mereka gak akan ngerti How a rapper works How a hip hop producer works Jadi mereka gak akan ngerti Ya Cara kerjanya kita lah So When I heard Def Jam was coming Menurut gue sih Itu Soalnya It's a major label Tapi juga Mereka itu Ya Basisnya hip hop Gitu They're based Upon hip hop Since back in the day And I decided to join Pas Gue join I just linked up With everybody else Yang 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 juga Desain Dan Asiknya It felt like A whole ekosistem Jadi ada Def Jam Thailand Def Jam Singapore Malaysia Indonesia Sama sekarang baru ada Philippines Oh baru 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 ada Setelah Indonesia Setelah Indonesia Baru ada Philippines Tapi Gue sih belum ketemu sama The rappers there Haven't like Met up with them Haven't linked up with them Tapi buat yang lain Dari sebelum Def Jam Gue udah sempet pernah ketemu Ngobrol Segala macem Even sama Sona Udah pernah bikin lagu bareng Si Tropical itu Itu juga Way before Def Jam And Def Jam itu memperkuat Relationshipnya aja sih Memperkuat Konexionnya Konexionnya aja Tapi kalau Def Jam Asia Ada gak sih Di Jepang gitu Enggak Belum ya Baru di Southeast Asia Baru Southeast Asia Langsung ke Southeast Asia Langsung ke Southeast Asia Mungkin kenapa Pasarnya lebih gede Itu dia Itu Emang Mereka juga ngeliat sih Dan ini Lior Cohen Lior Cohen Lior Cohen Is the First Manager Of Run DMC Dan dia dulu Sempat jadi Presiden Def Jam Di Def Jam itu siapa ya Sekarang Sekarang baru turun Paul Rosenberg Kalau si Apa Russell Simmons Itu apa Russell Simmons Sama The Jam Comedy Russell Simmons Sama Rick Rubin Pendirinya Founder doang Rick Rubin Sekarang doi di Bali Buka kelas yoga Itu si Raisa Aku gak tau Dia katanya Si kabur dari Kasus apa Tapi Kalau bisa datangin Dia ke acara kita Pecah Russell Simmons Kayaknya dia gak perlu duit sih Oh Russell Simmons Ya dia tau Russell Simmons Si Rick Rubin Kalau Rick Rubin Si studioan Masih gila Masih gila Si gondrong kan Basically mereka berdua bikin Mereka kuliah di New York Di NYU Terus mereka bikin label Def Jam As an independent label Terus dibeli Di acquire Sama Universal Di acquire Sama Universal Russell Simmons Sama Rick Rubin Cash out Udah mereka Gak ngurusin Def Jam lagi Jadi Def Jam Cash out Jual burbin Kita cash out Kita tinggal di Bali Satu T lah Kita ngajar Jadi For sale tuh Pengalaman apa nih Yang udah Lo dapet Dari Bergabungnya Sama Def Jam Apakah sesuai Dengan Ekspektasi Lu Ya lumayan sesuai Si Gue dari awal Expectnya Gue cuma ingin Untuk berkembang Sebagai musician Dan dengan Gue sering ke Thailand Singapura Malaysia Untuk studio Even gak usah Manggung deh Untuk studioan aja Itu ya Gue jadi Dapet Point of view beda Untuk bikin musik Misalnya rapper Malaysia Ternyata Kalau nge-rap Mostly mereka Nganulis Mereka freestyle Oh gitu Tapi freestylenya Gak satu verse ya Kayak freestyle Dan itu Ada yang gue serap juga Yang gue pelajarin Produser-produser Singapura Itu mereka They work in the studio Bisa ada 6 produser Dalam satu studio Dan mereka Bounce out ideas Sambil makan High-none chicken Ambil makan High-none chicken Michelin star Ketihati kena corona Ya Ketihati kena corona Angke Ketapawan Angke confirm Best lah Best chicken Kampau chicken Confirm Fahil Jadi Kalau dari Jadi banyak nih Event yang dia lagi Ikuti nih kok Jadi yang paling Pengen gue tanya-tanya juga Salah satu Di-duanya Udah itu Terus kemarin Kita diurban Di undang Red Bull juga Ada dia lagi Harus ada Red Bull disini Mana nih Kak Myra Belum ngirim Kalau red bull Lo bisa diundang Jadi yang Party kemarin Jadi KOL Gimana ceritanya Apakah Karena red bull Sudah mulai Masukin Masuk ke Yang kata mereka Kategori culture Atau atlet Atau mulai Ke rapper Rapper juga Iya sih Mereka emang Kalau gue liat Red Bull Indonesia Tuh They're Trying to Connect aja Sama 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 Atlet Sama 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 Buka Red Bull Music Studio di Indonesia sebenernya Dan gue pengen banget ngebantu mimpi itu Bantu ngejalanin Sekarang masih ada di Jepang ya? Jepang, paling deket di Jepang Dulu ada di Australia Jadi beberapa disini bisa ngerekam di Jepang, dibayain sama Red Bull semua? Iya Itu Tapi belum sempet ada yang berangkat But it's a possibility tinggal Ya, how we work it out Kalau buat lo sendiri Scene Hip Hop di Indonesia nih Lima tahun terakhir kan lagi naik Menurut lo, apakah emang lagi naik-naiknya? Ya sama aja sih sama satu dekade kemarin Lagi naik-naiknya banget sih Faktor apa aja tuh yang lo bisa bilang? Faktor Banyak talent baru kah? Talent baru, dan itu semua menurut gue pemicunya itu internet sih Karena social media ya Social media Everything Because Globally emang Hip Hop is Pop now Like Ya kan? Di Radio Charge di Amerika Top 10 paling ada 7 atau 8 yang basically Hip Hop Mungkin bukan rapper tapi Nuansa musiknya tuh sebenernya ada unsur-unsur Hip Hop nya juga gitu Post Malone misalnya Post Malone gitu kan Post Malone is a pop artist Tidak Gue gak ngeliat dia sebagai rapper Tapi dia Nuansanya seperti rapper gitu loh Dan label-label juga di luar Mereka tuh nge-aim talentnya untuk bikin lagu-lagu yang Gak ada Hip Hop lah at least gitu loh So I think Globe Gara-gara Globally Hip Hop emang udah Emang lagi Di atas banget Dan di influence oleh internet Jadi everywhere around the world Pasti skena Hip Hop nya gede Naik ya? Naik juga ikut naik Specifically di Indonesia Kita kan Hip Hop juga udah lah Maksudnya udah ada dari jamannya Saekoji Sampai ke Bang Igor Udah berapa generasi Tapi dengan sekarang adanya internet Ya makin Makin ada Makin ada Platform buat orang Ngeluarin musik aja sih sebenernya Ngeluarin materi Apalagi kayak Orang bisa terkenal dari Lu nge-post freestyle di Instagram Keren banget Langsung bisa ke-share segala macem Bisa terkenal gitu loh Se viral Se viral Kayak Rich Brian kan? Ya Dinaikin di Youtube kan? Ya Itu Yang si Deathstick Dan itu juga Gak apa ya Dia gak Itu dia belum Belum masuk label So gue pas itu Justru Maksud gue karena Youtube itulah Karena itu Karena Youtube Dia bisa naik Fun fact gue tuh Gue kenal Rich Brian dari sebelum dia Pertama kali gue ketemu Setelah dia drop video Deathstick Tapi dulu dia pernah nge-DM gue gitu di soundcloud Oke Nge-DM gue di soundcloud Dia bilang kayak Eh bro I like your music Gua juga rapper dari Jakarta Segala macem Di pick Di pick Di pick Ya di utara lah Di utara Ya gue juga rapper di Jakarta Segala macem gini Check my soundcloud Eh apa Dia gak belum check my soundcloud Dia bilang Collab yuk kapan-kapan Dia di DM di soundcloud Gua buka DMnya Gua liat soundcloudnya Belum ada musik Gak gue bales Gak gue bales Gak gue bales Gua kayak Ya mau gimana kan Maksudnya gak ada ininya Apa yang mau gue cek gitu Gak nyampe sebulan Luar Deathstick Gua kayak Anjini kayak anak yang kemaren Gua DMnya Akhirnya gua DM di Instagram Bro Sorry banget Gua kemarin baru liat ini lu nih Ini segala macem Akhirnya ketemuan And we just became friends I feel that Ok Sekarang Gua penasaran sih Gimana sih perjalanan lu Dari awal Sehingga lu bisa milih hiphop Jadi Profesi lu Milih rap juga Milih rap juga Kan bisa aja dia bboy Bisa streetball Graffiti Kenapa kepanggilnya di rap Ya spesifik Karena sebenernya gua mulainya dari Gua lahir di Jakarta Tapi gua grow up ya di Amerika Di Houston Tahun 2001 sampai 2007 Kayak Willy dong Willy Win Harco Tadi Huston Rockets juga dong Willy juga di Houston ya Huston Huston Tadi supportnya Rockets dong Rockets bro Tapi gua Lebih support Rockets Pada jaman Dulu T-Mac Yaoming T-Mac support di Rockets ya kok T-Mac support di Rockets ya kok Lalu gua sempet nonton All Starnya di sana 2005 Oh ya All Star 2005 Gua ketemu Ellen Iverson Gua ketemu Kobe Ya kan ke topik basket Panjang Itu tadi hiphop Panjang ya Dari tadi makanya Jangan mulai Kan bisa ke basket Kan bisa ke basket Itu lu kenapa kepanggilnya Lebih ke editing Oke jadi Ini cerita 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 awalnya gini Gua pindah ke US 2001 2001 Agustus Gua pindah ke US Gua masuk sekolah tuh Gua pada saat itu Gua Itu Nyokap bokap gua split Nyokap gua bawa kesana Gua 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 kabur ke US Oke Untuk find a better life Oke Sampai disana Nyokap gua bilang Oh ini kita mau liburan Ternyata gua pindah Di set up Gua di fnest sama nyokap gua Udah bang Mama daftarin kamu sekolah gitu Oke Gua belum bisa 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 Inggris men Gua belum bisa bisa Inggris sama sekali Masuk sekolah Agustus 2001 September 2001 WTC 9-11 Bener 9-11 Pas disitu Satu Amerika Yaitu phobia Sama yang namanya Islam Iya Phobia sama Sama muslim Hmm Dan somehow Anak-anak sekolah gua Tau kalo gua orang Indonesia Dan Indonesia Backgroundnya muslim Gitu Kena bully Kena bully gua Oh you muslim You terrorist Pada saat itu gua masih Belum ngerti culture Sama mereka Gua ngerti apa segala macem Gua kena bully Ini segala macem Tapi yang nemenin gua Black kids And Mexican kids Karena mereka juga Karena mereka minoritas juga kan disana Jadi salib Mereka kayak yaudah lu ga usah Temenin nih anak-anak yang bule Ya segala macem Hang out with us Lu main basket Lu Lu dengerin musik kita Lu ini 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 Akhirnya bareng gua Gua dari Itu kelas 2 SD Kelas 3 SD Gua masuk sekolah Telah anak gua udah kayak gini Maksudnya kayak Apa ya Dalam waktu setahun Gua udah langsung ngikutin Culturnya mereka Yang Yang That deep Into the culture Itu By 2003 Gua udah minta Kalo udah ulang tahun Gua nyokap gua CD Hip Hop Apa tuh CD Hip Hop Awalnya Lulubawaw Oh Lulubawaw Awalnya Lulubawaw Gua minta Lulubawaw Kayak dibeliin lah One day 2003 Kita mau road trip Ketemu keluarga gua dari Seattle Mau road trip ke San Francisco Itu 13 jam Selama Terus jam dulu kan Walkman kan Gua ada ipod Gua pake Walkman Terus kita sebelum cabut Nyokap gua bilang Bang kamu kalo misalnya Mau beli CD Cuma boleh beli satu ya CD kan mahal gitu Kayak 13-19 dolar And at that time I was like Mahal banget Untuk satu CD Jadi gua dikasih pilihan Jatah cuma satu CD Gua bisa beli CD apapun CD yang gua pilih tuh 50 cent Get Richer Day Trying Album pertamanya dia tuh Album pertamanya dia Selamat 13 jam gua cuma dengerin itu doang Di mobil Gua dengerin gua Kayak gua gak ngerti apa-apa Dan di CD Di bookletnya ada lirik Segala macem Yaudah gua dengerin sambil baca lirik Mau ngapain lagi kan Gak ada HP buat browsing internet Jaman dulu belum ada Jadi ya ujung-ujungnya My source of entertainment adalah Album 50 cent gitu loh Udah tuh gua dengerin baca 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 Sama musiknya Emang genuinely Gua suka Dan Gua sebelumnya gak tau 50 cent siapa Gua cuma di CD tuh Berdasarkan album covernya Karena keren banget Gini-gini-gini Gapake baju Ada cross Ada bullet hole Kertak-kertak gitu Kertak-kertak gitu Gua kayak anjing ini Baras gitu kan On the way balik Eh Selama gua dengerin Gua nemu ada satu feature Yang keren banget Track nomor 3 Namanya Patiently Waiting Featuring M&M Gua kayak anjing siapa nih M&M Suaranya keren banget Pas ketemu balik Gua beli ini Apa M&M show Gua beli M&M show Udah Perjalanan balik gua dengerin M&M show And that was the same year that I think 8 mile keluar Ya Jadi pas 8 mile keluar Gua nonggongin 8 mile Gua ngeliat tuh Oh ini This is the culture of him Rap battle segala macem Iya bener Gua sampai sekarang masih hafal Word for word rap battle Akhir-akhirnya tuh Dari kecil gua hafalin terus Apa ya And then ever since then I've just been really involved Into The culture of hip hop Nah pas gua balik ke Indonesia Itu SD berarti lah ya SD gua SD gua umur 9-10 tahun lah Berarti SMP udah disini lagi? SMP gua disini SMP gua kelas 7 gua pindah ke sini Gimana tuh? High School SMA? SMA High School juga SMA Tupang SMA Tupang SMA Tupang SMA Tupang SMA Tupang Sebelum kita tanya serius Ini ada kiriman dari PHD Kita di-endorse Kagak Kagak beli Nak aja beli sendiri Iya nih PHD gak pernah ngasih Untuk episode-episode berikutnya Tolong catet PHD Coba tau kan At the very least Kalo ada yang biasa dateng Dapet at Ya ini kalo lu mau sambil nyemil nih SMA Tupang Tapi biasanya kita yang nyemil tau Bukan tamunya Dia aja dia buka bagian cheese Lanjut kok Apa nih yang mau kita tanyain nih Tadi gua sih Bahasih Perjalanan lu Kenapa lu pilih e-pollern Terus lu cerita mengenai Lu bisarnya di Houston Terus ada Ada momen dimana Dalam perjalanan lu Dengerinnya cuma 50 cent Namanya Minem Minem ya Minem ya Nah terus lu Di titik apakah Lu kayak Oke Gue kerep deh Oh ini pas Jadi pas gua balik ke Indo Ini tahun 2006 Gua sekolah di Highscope ya Abis itu bilang sekolah internasional Oke Gak ada temen buat sharing hip-hop gitu Oke Dan 2006 gua masih fresh keluar dari US Di playlist gua pada saat itu Young Jock Houston Rappers deh Kayak ke millionaire Rapper-rapper Houston semua Semua Karena ke millionaire Riko banget Hakishimi rollin Heightin Heightin Rico panget Heightin I'm rolling Gitu ya Tapi itu Soalnya di Di Houston tuh kayak Kalo lu mau ke Run Cuman dua Satu lu pake Jordan Pake sepatu Jordan Sama dua Lu dengerin hip-hop Di kota lu Lu support hip-hop kota lu Oke Jadi Gua pindah balik ke Indo 2006 Gua masuk sekolah Gua inget buat gua pake Jordan 14 Gua pake Jordan 14 Terus Gua masih dengerinnya itu yang jauh ke millionaire gitu Gua gak ada temen Disini Gak ada temen? Gak ada temen Lu gak ada dengerin hip-hop Dulu masih lagi jaman-jamannya Imo-Imo My Camera Romance Gitu-gitu Dan gua juga sempet Terjun ke dunia itu juga Karena it was the cool thing Dan pada dasarnya gua suka musik gitu Gua suka main musik Gua suka dengerin musik Jadi ya Biar gua bisa beradaptasi Ya gua ikutlah ngedengerin ini itu Gitu I switched my Jordans Jadi gua pake fans Gua pake Converse Gitu-gitu Tapi I felt like It wasn't me aja Gitu-gitu I just did that to fit in Dan semua orang kan pasti Pada jaman SMP-SMA Pengen ngelakuin apapun biar fit in kan Jadi ya Gua cobain aja tuh Masuk ke metal Masuk ke rock Ini segala macem Sampai akhirnya gua bikin band Pas SMP Gua bikin band Gua pengen main gitar Soalnya gua ngerti, oh gitar keren banget Tapi angkatan gua banyak banget gitaris Akhirnya gua jadi vokalis Tapi gua bilang Oke gua mau nge band Rupa tuh mau main metal kan Gua ga bisa nyanyi Tapi gua bisa ngerap Gitu Gua bisa ngerap Akhirnya kita nge covernya Rage Against The Machine Rage Against The Machine Rage Against The Machine, Linkin Park Hip Metal di BDRA itu tuh Hip Metal Hip Metal Rapcore Korn ga? Korn dengerin tapi ga sempet mainin sih Oke Tapi Rage Against The Machine tuh yang gua paling mentok banget di pada saat itu Zack Delaroca ya Zack Delaroca Tau kok Kira lo, please ya gue Kan lo udah ngejalanin, udah mendalami dunia hiphop Udah lumayan lama nih Kalo dari sisi bisnisnya apa nih yang bisa lo share Atau yang pengen lo lakuin ke depannya Selain lo megang mic, apakah pengen seperti Jay-Z Yang punya banyak bisnis Mimpi gue tuh sebenernya gue pengen nge-manage talent Dan gue pengen punya label di mana gue bisa nge-scouting tahun-tahun baru Soalnya gue suka banget nge-prediksi future Gue suka banget nge-prediksi apa sih yang akan trend gitu Si talentnya ini harus dari scene hiphop juga? Gak juga? Gak juga, tapi karena pada saat ini yang dibanding genre lain Lumayan paling paham tuh hiphop Jadi gue gak mau yang kayak Padahal gue nge-recruit artis jazz Padahal gue gak ngerti jazz I mean, apa ya? And the dynamics of rapper kerja dan rapper revolusi Gue udah lumayan ngeliatnya Apalagi sih anak-anak yang masih di bawah gue Gue suka banget ngeliat Apa sih sound yang mereka suka Apa sih sound yang menurut mereka keren gitu loh Dan gue sambungin sama Ini kata-katanya metermos Annabelle Annabelle tuh analisa gembel Gue sambungin sama Annabelle gue Gue sambungin kayak Oh menurut gue Yang bakal trending kayak gini Tapi abis itu gue liat di lapangan Oh anak-anak bikin Tipenya yang kayak gini gitu loh And then gue just try to find the thin line The common ground dimana Dua itu bisa bertemu Basically gue pengen Mimpi gue tuh adalah gue pengen Yang nemuin talent baru Yang gue yakin banget nih Orang punya potensi Terus gue Educate Gue Gue form mereka lah Untuk jadi sesuatu gitu And then Ya Sebenernya Jay-Z sih Jay-Z is like My My Kiblat My No pun intended Jay-Z is my blueprint Not the way he raps Not the way ini Itu style-style dia Tapi Approach dia Towards industri musik Sama bisnis Sama bisnis Gue juga tadi baru dikasih tau sama Rigo Pas di interviewnya sama Willi Ternyata si Jay-Z invest di Kopi Kenangan Duhi Itu dia tau bener Berarti dia yang cuman Erika Sama siapa? Serena Williams Serena Williams juga invest di itu Tapi beneran tuh gue Pertama ngeliat di meme-meme gitu kan di Instagram Gue kayak Apalian cuma bercanda Tapi ternyata Kenyataannya gue liat Sekarang Kopi Kenangan buka cabang Banyak banget kan Sampai di Shell Antasari Ada gitu loh Kopi Kenangan Gue kayak Wah ini Jay-Z money gitu But it works man Like Ya you just have to be able to invest And prolong your Your wealth basically gitu Kayak Rapping is one thing Making music is one thing Tapi to stay Relevant Itu gak cuman dari Nge-rap doang Nah setuju Setuju Sama di dunia olahraga gitu juga Bi Itu gak bisa seterusnya Bisa jadi atlet Kayak Michael Jordan Michael Jordan Most of his money Sekarang ya pasti dari Beran sepatunya Dari Jordannya gitu loh Sama Judy Masih ya Jordan masih Masih Dia satu-satunya dateng All Star Games di Las Vegas Karena Dek Iya Dia kemarin di Chicago aja gak mau dateng Kalau di Vegas dateng Iya Bahkan jadi juri Dunk Contest Nah Berarti Kalau emang Lo punya plan Bikin bisnis seperti itu Berarti Menurut lu di Indonesia belum ada tuh Yang menyediakan Apa Ide seperti lu tuh Lo mempertemukan Atau mungkin potensialnya belum ada Apa udah ada Apa nih maksudnya Potensialnya Udah ada sih Cuma belum ada yang Seperti yang dia mau nih Bi Di Di pertemukan dengan Nah Sebenernya udah ada maksudnya Untuk Untuk sisi Management Atau untuk sisi bisnis Udah ada Contohnya Yang Lex deh Yang Lex is very good at doing business gitu loh Dan music dia Di luar musik Dia juga ranah bisnisnya jalan banget Nah tapi yang bedanya Kalau gue pengen ngelakuin Gue pengen Ya karena gue dari kemarin kerjaannya Ke Malaysia terus Ke Singapura ini Dan Def Jam Gue pengen Bangun jembatan Jadi bukan cuman gue pengen ngumpulin nih talent Terus udah jadi talent Gue pengen ngebangun nih jembatan Mimpi gue tuh bukan jadi the best rapper Bukan Soalnya kalau mimpi gue jadi the best rapper Pasti akan selalu ada yang lebih atas Lebih atas lebih atas lagi Oke So mimpi gue adalah Gue pengen bangun jembatan Dimana rapper Indonesia Atau producer Atau DJ Atau siapapun di culture hip hop Indonesia Bisa Gue bangun jembatan Biar mereka tuh bisa connect sama Sama rapper di luar negeri Contoh misalnya Gue nemu rapper A yang baru keluar misalnya Menurut gue potensi gede Gue asas segala macem Gue bantu dia jadi sesuatu yang gede banget And then let's say Gue connect sama Def Jam Gue bisa bikinin dia lagu sama 2 Chainz Misalnya Oke Itu mimpi gue Gue pengen bisa bikin jembatan nih Buat anak-anak yang baru Gue gak mau bikin jembatan ini buat gue Gue pengen bikin jembatan ini buat anak-anak kebawah Why? Ya itu untuk kebaikan hip hop Indonesia ke depan aja sih Soalnya if I just think selfish for me Ya ada mentoknya gitu Berarti buat regenerasi Buat regenerasi Buat regenerasi Ya itu Soal lu banget tuh Apa? Lu banget ya Yang bikinin generasi bawah Enggak sih gue enggak Regenerasi gue enggak sih Enggak lah Enggak lah Nah kalau ingin gue tanya ini tentang Jakarta Rapper-rapper Jakarta kan Gue orang awam Aku juga orang awam Cuman gue pasti yakin Jakarta Selatan, Timur, Barat Itu ada style-nya masing-masing kan Ada reference-nya gitu Itu bisa di break down gak? Misalnya Yang Jaksel tuh lebih ke mana? Yang utara lebih ke style-nya gitu loh Sebenernya kalo style sound Sound, iya Ya apa ya Enggak Gue gak terlalu Mikirin Oh di Barat sound-nya kayak gini Selatan sound-nya kayak gini Enggak sih Sebenernya Lebih ke Soalnya sound tuh relatif Bisa jadi orang Yang bikin lagu trap hari ini Besok bikin lagu bumbang Itu kembalikan orang Hari ini bikin lagu yang bumbang Besok coba bikin lagu yang trap I think kalo kita Nge-labelin kayak Oh bagian sini tuh cuma kayak gini Kasian Jadi mereka jadi gak ada ruang buat explore gitu loh Oke Cause I always see Genres of music Atau styles of hip-hop Kayak makanan gitu loh Ada yang fast food Ada yang kayak Lil Pump gitu loh Yang Menurut gue Lil Pump tuh ibaratnya fast food Itu di Jakarta banyaknya dari Jakarta mana? Bekasi kali ya? Enggak juga sih Beda-beda Pasti di setiap daerah Ada aja Bekasi 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 Depok Pasti kan begitu loh Misalnya yang JZ-nya yang bikinnya di Jakarta gitu loh Pasti di setiap daerah ada Pasti di setiap daerah ada Ada yang kayak JZ-nya Ada yang kayak Lil Pump-nya Ada yang kayak J. Cole-nya Ada yang kayak Kendrick-nya Di setiap daerah pasti Ada sih maksudnya Ada kayak Snoop Dog-nya Ada kayak Snoop Dog-nya Kayaknya Kayaknya Apa nih ada pesan-pesan terakhir untuk Pepper-nya Tentu gue masih ada Lanjut Gue makan dulu Makan aja Bi Silahkan Agap rumah sendiri Kan Lo pernah ada di scene metal juga Oh dia mau masuk ke metal Bukan, bukan itu Dan gue yakin lo juga ngulik genre lain lah Coba sebutin kira-kira influence lo selama ini tuh siapa aja sih Baik itu band, baik itu mungkin rapper Sepanjang karir lo bermusik nih selama ini Kayak contoh mungkin gue gak tau Ya gue habis sekarang masih dengerin Rezgen sih Ya coba, coba, coba kamu sebutin 5 Hmm, nomor 1 Itu Jay-Z sih Jay-Z lo gak salah Jay-Z, untuk musik, untuk di luar musik Business side and everything Jay-Z Kayaknya ya lah Kedua Drake Drake masalah sound Kenapa? Karena Drake menurut gue diverse banget Dia bisa bikin lagu sama Rihanna yang dancehall Kalau nge-pop itu banget Tapi dia juga bisa bikin lagu yang Pure hip-hop track banget gitu loh Dia bisa nge-release mixtape Yang lagunya tuh Barz, nge-rap gitu loh Ya, ya, ya Dan Drake juga sering ngomong Dia tuh look up-nya ke Jay-Z Jadi nyambung lah ya Maksudnya source of influence-nya Selain hip-hop sih Gue Rage Against the Machine masih kena banget sih sebenernya Sampai sekarang kayak Apa ya Karena topik yang mereka bahas Anti-politics and all that Visu sosial ya Visu sosial Sama Jadi peringkat tiga Rage Against ya Peringkat tiga Rage Against And then abis itu Temi Impala Temi Impala Karena Bener Australia Bener Australia Bener kan? Bener, bener ke sini Keren banget Psychedelic Psychedelic rock Tapi dia juga Memang influence sound-sound sekarang Misalkan dia kemaren sempet featuring di albumnya Travis Scott Jadi kayak Apa namanya Dia Apa ya Background-nya rock Psychedelic Tapi dia Nyambung-nyambung aja gitu Sama sound Daman sekarang And I like that I like being able to Nyampurin Different genres Different styles Different colors Oke Empat baru tuh Satu lagi Bukan Freddie Mercury kok Satu lagi Gak mungkin Bada zaman Dia maunya lu jawab Dua-dua ini tuh Karena itu idolanya dia Terakhir Oke terakhir My favorite rapper of all time Biggie Emang Harus Ada Biggie Berarti Biggie Tupak Biggie lah ya Biggie Kalau Tupak Tapi Biggie Kenapa? Karena flow Tupak storytelling Mentok Jauh lebih Ini dibanding Biggie lah Tapi Flow Yang bisa bikin gue Enjoy sama lagu Itu Sama lagu rap Itu Biggie Hikmetize gitu Itu Biggie man Biggie Menurut gue Till this day Is the king of flow Oke Sekarang top 5 Rapper lokal Top 5 rapper lokal R.C. lo Laze nomor 1 Gue Tuan 13 Harus dari era sekarang Atau bisa belakang juga Bebas 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 Laze Tuan 13 Metermose Soalnya menurut gue Metermose pada saat ini Yang paling jago Untuk biling gue Tuan 13 Tuan lagi Dites Jadi nih Kalau ngeriko Tuan lagi Tuan lagi Tuan lagi The Next Generation lah Rapperset The Next Generation Ini masih sekolah itu ya? Masih sekolah bro Ntar di cek dia namanya Warren Dia ngeluarin album kemarin Belum-belum yang lalu Ngeluarin sendiri Cewe ya? Kemarin ada yang cewe juga siapa Siapa yang kemarin ngasih tau ya? Oke juga tuh orang Indonesia Setelah ga boleh gitu deh kayaknya Tuh lu mulai kayaknya cewe sih Kita lebih ke musiknya doang Ke cewe bule aja Kita ke musikin dulu Main poinnya tuh Iya Nempel tuh baru dia tuh Satu lagi, satu lagi Bisa apa ya? Gua Oh iya Gak apa-apa ya bener Si Lebron juga ditanya Top 5 player Dia nyancumin dia Gitu The King Berarti Metermos Tuhan 13 Base Ini urutan dari paling gini Oh bebas Oh bebas Bebas ya Pokoknya Metermos Tuhan 13 Leis Warren Ezialo Sama gua Lima tuh kok Starting line up Starting line up Bener 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 Ya Jadi karena kita ga mau masuk ke topi kasih Panjang Jadi kita Cut disini dulu Shout out Untuk semua Shout out dari Shout out Bian Shout out Rico Shout out Urbane Shout out Def Jam Shout out Preach Ja Itu yang di belakangnya tuh ga dikasih shout out? Shout out Erika Bebe Shout out Jakarta Selatan Shout out Indonesia Shout out Everybody With A Dream Peace Peace